bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim hai guys assalamualaikum semua bertemu kembali dalam bismillahirrahmanirrahim apa khabar korang? aku harap korang berada di orang-orang sihat-sihat hendaknya ok, insyaAllah so untuk video kali ni, basically aku nak share dengan korang pasal engine break-in tapi sebelum tu aku nak tanya, apa yang korang faham ataupun apa yang korang tahu pasal engine break-in macam biasa lah, aku sendiri tanya aku sendiri juga lah yang jawab, so dalam bahasa mudah faham je, untuk orang-orang kampung yang macam aku ni kan, akan panggil engine break-in ni sebagai pantang, tapi bukan pantang jumpa jalan lurus, pantang jumpa corner pantang orang cucuk, bukan pantang yang macam gitu, ni pantang yang betul-betul pantang lah ada macam-macam version, ada macam-macam cara orang buat pantang ni, dan tak kurang jugalah ada juga yang langsung tidak mempercayai ataupun tidak mengamalkan amalan-amalan pantang ni, shikin katanya daripada aku tak kisahlah semua tu kan nak buat ke, tak buat ke, macam mana nak buat ke, yang penting ikut lah mana-mana yang kau rasa selesa ya tak, so memandangkan baru-baru ni, aku berjaya meminang Nana dengan Bismillah so aku macam terjebak lah dalam aktiviti pantang-memantang ni, actually benda pantang-memantang ni, memang aku buat daripada dulu lagi, setiap kali kalau aku keluar motor baru aku akan memantangkan motor tersebut lah cuma pantang kali ni, dia ada shikin special lah haa, sebab apa dia shikin special sebab proses pemantangan kali ni, akan dilakukan menggunakan minyak pantang yang didatangkan khas dari Maxima Racing Oil, ataupun nama saintifik dia, break in oil, break in oil break in engine oil, lebih kurang macam tu lah so, aku tak nak buang bahasa, barang pun dah sampai cakap banyak pun tak guna, tembak pun tak kena kita tengok video unboxing ni, sama-sama ok so, itulah dia guys, barang yang aku baru dapat dan aku baru unboxing tadi dia ada 3 barang, yang pertama fuel enhancer aku takkan tunjuk cara macam mana nak guna dan apa kebaikan dia pakai fuel enhancer ni dan sebagainya, sebab aku dah pun buat video fuel enhancer ni, dalam video yang aku service Yaya hari tu kalau kata ada antara korang yang nak tahu dengan lebih lanjut lagi pasal fuel enhancer ni, macam mana cara nak pakai apa kelebihan dan apa kebaikan dia korang just klik je, link yang ada dekat pin komen bawah, yang kedua inilah dia, haa, kita punya main point untuk video kali ni, break in engine oil, so minyak ni, memang specifically untuk motor-motor yang dalam pantang lah tak kira lah, motor tu dia pantang sebab motor baru ke, dia pantang sebab baru lepas modi ke baru lepas overhaul ke, ketiga-tiga kategori motor ni, memang sesuai sangat lah kalau nak pakai minyak break in ni, so minyak break in ni dia adalah mineral base punya minyak, lepas tu dia ada ni 2x zinc formula, so harus diingat bahawa sebenarnya zinc yang aku cakapkan tadi tu bukan zinc yang korang biasa nampak, orang buat atap rumah, atap reban ayam apa semua tu tau so basically zinc yang aku cakapkan ni adalah satu chemical additive yang telah pun dicampurkan dalam minyak ni, dan function dia adalah untuk memberi extra protection kepada komponen-komponen engine yang ada dalam motor kita tu lah, so bila dah ada extra protection, segala onak duri ranjau yang berliku yang akan dilalui sepanjang proses break in tersebut, akan dapat kita tempuhi bersama dengan lebih smooth dan juga lebih efisien, haa dan barang yang terakhir pula ini dia, Maxima High Performance Polisintetic 15W50 Ingen Oil, so ini minyak yang akan aku gunakan sepanjang proses break in tu nanti, haa mesti korang pelik kan, tadi dia cakap nak pakai minyak break in ni, ni cakap nak pakai minyak ni pula, mana satu ni, camera ke apa ni sebab itulah, dekat thumbnail aku, dekat tajuk aku kalau korang tengok, dia ada tulis apa cara break in engine gaya bangsawan sebab inilah, kena keluarkan modal untuk beli 2 botol minyak ni biasanya kalau proses break in yang biasa tu kita akan lalui, kita akan tempuhi bersama-sama dengan minyak hitam yang dah hilang bagi maksudnya minyak hitam yang dah ada dalam motor kita tu dan kita akan running dalam 1000km lebih kurang macam tu, and then baru kita tukar kepada minyak hitam, yang kebiasaannya lebih baik daripada minyak hitam yang hilang bagi tu so lepas daripada kita tukar minyak hitam tu, barulah motor tu kita boleh guna macam biasa kan, itu proses break in yang biasa yang ni bukan biasa-biasa, tapi untuk cara bangsawan ni lain sikit, minyak hitam yang ada dekat motor tu, kita akan drain, kita akan buang lepas tu kita akan tuang, kita akan curah minyak break in ni, and then kita akan running kita punya engine dalam beberapa minit macam tu lepas dah running beberapa minit, kita akan buang break in engine ni, dan kita akan gantikan dengan minyak hitam biasa lah, minyak hitam yang fully sintetik yang akan aku gunakan ni, lepas tu tukar oil filter apa semua, lepas dah tukar kepada minyak ni, kita break in macam biasa lah, lepas tu pulang lah, cara masing-masing, macam aku mungkin aku akan jalan dalam 500km macam tu untuk break in, and then baru aku tukar kepada minyak yang lain so terus dah cakap, modal dia memang agak kasar sebab yang ni 50 lebih, yang ni 60 lebih, so dah 100 lebih, tapi sayang punya pasal apa ada hal dia lah, so sekali lagi aku tak nak buang masa, aku nak buat apa yang patut aku buat dengan dua-dua minyak ni, jom so sekarang, aku tengah drain minyak yang lama lah wih, hitam ni, memang lah dah lama minyak hitam, proses dia kena buang dulu minyak lama oil filter jangan keluarkan dulu, dia akan dulu oil filter lepas tu baru kita masuk minyak ni, break in oil, lepas kita masukkan ni, tutup balik dia punya punat bawah tu, lepas tu kita akan run engine dia untuk beberapa minit, ok so sekarang masukkan minyak break ni, masuk kasi habis tanpa belas kasihan ok, sudah habis isi tutup balik dia punya tu, punya penutup tu lepas tu start engine kita bagi motor ni run selama 5 minit dulu ok dah dalam lebih kurang 5 minit dah sekarang kita buka throttle, enter dekat RPM 2 2.5 macam tu, selama lebih kurang 10 minit ok dah cukup 10 minit kita maintain pada RPM 2 atau 2.5 macam ni lepas tu kita tutup balik throttle dan kita akan biarkan dia ideal semula dalam masa 5 minit ok so dah cukup 5 minit kita dah biarkan dia ideal secama secama selama 5 minit ok sekarang kita tutup engine ok dah tutup engine kita akan buang minyak break in yang kita masukkan tadi lah kita buang minyak tu, lepas tu kita tukar dia punya oil filter lepas dah masuk oil filter apa semua, kita akan masuk minyak ni lah fully synthetic, high performance, 15W50 tu dia proses pembuangan minyak sedang dilakukan oil filter buang oil filter yang lama, ganti dengan oil filter yang baru lah macam biasa, macam kita sempitian biasa nak lebih helok, cuci-cuci lah sikit alright, dah habis drain minyak break in tadi tu sekarang kita masukkan minyak ni lah minyak hitam yang untuk kita guna sepanjang proses break in semestinya Maxima Racing Oil pada aku sepanjang aku guna Maxima ni memang tak pernah lagi rasa macam frustrated dengan feeling yang dia boleh bagi dan sebagainya sebab tak aku memilih untuk setia dengannya jibat ok, so dah selesai basically selesai dah proses untuk break in gaya bangsawan rasanya dah memang detail lah kan aku tunjukkan tadi macam mana kita kena buang minyak yang lama masukkan minyak break in lepas tu run beberapa minit motor kau lepas tu kena pulas sikit maintain pada RPM 2 dan sebagainya semua tu dan ganti dengan minyak hitam yang akan kau guna untuk sepanjang tempoh break in tu lah itulah dia cara untuk menggunakannya ya bismillahirrahmanirrahim wuh barulah hensham state mirror tak apa-apa nak capak so itulah dia sedikit sebanyak cara-caranya macam mana nak break in ala-ala bangsawan punya break in haa so aku dah tunjuk step by step tadi dan aku rasa benda tu simple je untuk korang faham dan korang boleh hadam lah suka aku ingin ingatkan bahawasanya break in gaya bangsawan ni memang keras sikit lah modal dia awal-awal tadi aku dah cakap ni dah nak habis video pun aku cakap sekali lagi kalau ada yang tak faham juga tak tahulah haa memang modal agak geras terpula kepada individu lah rasa macam nak cuba sesuatu yang baru sesuatu yang belum pernah bolehlah cuba kalau kata korang teringin nak try break in gaya bangsawan ni haa korang boleh klik link Shopee yang aku sharekan dekat pin komen dekat bawah tu ada kat situ korang boleh carilah break in punya oil dan kalau kata korang tak minat nak cuba dia orang punya break in oil tu korang nak cuba dia punya minyak hitam yang terbaru daripada dia orang tu pun ada juga dalam link tu itu memang official punya Shopee untuk Maxima Racing Oil Malaysia lah harga pun ada kat sana korang boleh sepih lah so ok lah guys aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni pada yang sedang menonton aku ucapkan banyak-banyak terima kasih jangan lupa untuk klik like share komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe pada yang dah subscribe aku ucapkan banyak-banyak terima kasih juga atas sokongan korang akhir kata sehingga kita berjumpa lagi di lain video Assalamualaikum bye-bye sub indo by broth3rmax